Hai gengs, welcome back to Spicey Gears channel Selama ini kalian biasanya Tau peralatan gaming ada apa aja sih? Kayak paling-paling keyboard Atau gak? Headset, mouse Gamepad Mentok-mentok kayak kursi gaming atau enggak meja gaming gak sih? Nah kalian tau gak? Ternyata ada bantal gaming juga Nah keren banget gak tuh? Bantal sekarang udah ada versi gamingnya Pada gak tau kan pasti? Ini aku pasti tau Ini ada bantal gaming dari Rex Infinite Jangan salah paham dulu Ini emang bentuknya kardus Tapi bantalnya tuh bukan bentuknya kotak sekecil ini ya Itu kira-kira dimensinya ya 15x20 lah Pada masaran kan? Kita langsung buka aja kardusnya Kita lihat dalamnya ada pak Oke jadi kita dapet semacam card gini Ini buat perawatan dan introduction-nya Sama langsung buang aja deh Kasih Ini dia bantal gamingnya Kecil ya Kalau kita buka Jadi itu dia kayak ada dua lapisan Ini outernya sampai di dalamnya tuh ada plastik Ini balon sih sebenarnya Ada gini juga Jadi caranya tuh kita buka terus kita tiup atau enggak pakai pompa lah ya Isi angin sampai dia gembung Terus jadinya Tada! Kayak gini Kayak gini deh Sekilas bentuknya kayak gamepad juga enggak sih? Nah selain itu Dia juga ada tipe lainnya Tada! Kalau ini bedanya yang tadi kan pakai balon Kalau ini isinya tuh styrofoam Butiran-butiran styrofoam Packagingnya juga beda Tadi kan kardus Ini tuh kayak pouch Atau enggak tas ya Ada talinya Bede banget Mungkin dimensinya sekitar 40x40 Kita buka aja Bede banget sih ini Nah Ini desainnya mirip sih Cuma bahannya tuh kan Ini di dalamnya tuh beda Ini kayak agak-agak keras Gimana gitu Kalau kita buka isinya Dia ada semacam pouch lagi Tapi isinya styrofoam Ui Tuh Kayak gini Jadi mainnya styrofoam Aduh berantakan Nah ini mungkin agak bakal susah dicuci enggak sih? Soalnya pouchnya tuh kayak nempel di Outernya gitu loh Jadi bakal susah dicuci Cuma cucinya pun enggak boleh ribet banget ya Dia cuma boleh Dikit-dikit aja Nah jadi tampilannya kayak begini Yang aku pegang di kanan ini Styrofoam Yang kiri yang balon angin Sebenernya tuh bentuknya sama persis Desain, bahan juga sama semuanya Cuma bedanya ada dalam isinya kan Yang styrofoam ini Dia jadi feelnya tuh agak berasa lebih padet Keras Dan Kayak gak begitu Apa ya Nyaman gitu Kalau ditumpuin di tangannya Cuma sebenarnya ini juga fleksibel Kalau kalian merasa terlalu keras Bisa dikurangin styrofoamnya Jadi dia lebih longgar lah ya Cuma ribet banget Karena dia kan bentuknya butiran styrofoam Jadi bakal melayang kemana-mana Pokoknya super berantakan gitu Kalau yang balon Dia nih jauh lebih simple Karena kan cuma angin aja ya Kita bisa tinggal gampang kempesin Terus tinggal tiup lagi aja Pakai pompa atau pakai mulut gitu Jadi ini tuh jauh lebih simple Dan feelnya juga Menurut aku pribadi Lebih enak Dia kayak Lebih empuk Terus Kayak apa ya Ngikutin Bentuk tangan kita gitu loh Pas disini Lebih enak aja gitu Tapi itu ya menurut aku Kalau misalnya Menurut kalian kan pasti Preferensinya beda-beda Terus ini juga jadi Lebih gampang Kalau misalnya mau dibawa kemana-mana Tinggal dikempesin aja Tinggal bawa pompa gitu kan Kalau ini kan Gede Gak bisa diapain lagi Kecuali kalian mau Bongkar styrofoamnya Kurang kerjaan banget kan Jadi aku lebih prefer sini Gitu Gitu Nah sekarang kita bahas bahannya Jadi ini bahannya berasa premium ya Dia kayak Bulu-bulu dru gitu Halus Terus bahannya juga gak lengket Sama dia yang Bukan tipe yang bikin Keringetan gitu lah Gak panas Bahan atasnya sama baunya sama Bulu-bulu dru juga Blu dru juga Kalau di bagian sampingnya Dia pakai bahan Kayak bahan tas gitu Gak tau nama kayaknya apa Terus dia ada Motif Dua garis Begini Dan ada sekat-sekatnya Mungkin ukurannya Sekitar beberapa cm Seginian doang Ini harusnya sih Buat taro Kayak barang-barang kecil Macem Earphone Atau gak Pen juga bisa Cuma ini sayangnya agak kekecilan sih Menurutku Jadi Kalau misalnya lebih gede kan Lebih banyak yang bisa ditaro gitu Barang-barangnya Macem remote Atau enggak Snack-snack yang lumayan gede gitu Cuma ya Kecilan sih Atau enggak Stripnya bisa diganti Bahannya jadi yang elastis Karet gitu Cuma Nanti kendar juga Yaudah lah Paling kayak gitu Sayang aja agak kekecilan Di tengah-tengahnya Ada logo Rex Infinite Yang lumayan gede ini Buat jahitannya sih Dia cukup rapih ya Cuma paling di bagian Sekat-sekatnya ini Ada beberapa Benang yang Keluar-keluar gitu sih Masih normal-normal aja Secara keseluruhan tapi Dan disini ada resleting Nah Dalamnya si balon itu Outer sama dalemnya Resletingnya juga halus Nah jadi bentuk bantal gaming ini Kayak gamepad Itu bukan cuma sekedar gimmick Dia benar-benar ada fungsinya Fungsinya itu Buat Nopang Keseluruhan tangan kita Biar kita enggak pegel gitu Nih Aku coba contohin Ditaruh disini Terus Kayak Enak banget Dan emang bentuk sama Ketebalannya itu Nyesuaiin Khusus buat Nge-gaming gitu Buat main Mobile Ataupun Pake gamepad Console PC pun sebenarnya juga masih bisa Bisa-bisa aja gitu Nah biasanya kita Kalau main game Kita kan suka nunduk Lama Terus Kalaupun Nyender juga Biasanya Tangan kita tuh Kayak enggak ada tatakan Jadi bikin Pegel banget Lagi bagian leher Punggung sama tangan lah ya Pasti itu pegel banget Jadi ya solusinya tuh Pake ini Dia Ngebikin Posisi kita jauh lebih pewek Jauh lebih enak Dan Jadi enggak pegel deh Gini tuh Mau Nyender bisa Tinggal agak-agak Disesuaiin Mau nunduk juga bisa Tegak pun juga bisa Bebas Nah kalau misalnya ada kotoran Atau noda-noda kecil gitu Di bagian sini Kalian bersihinnya Pake Sikat yang halus Sikat gigi Atau apa ya Digosok-gosok Terus kasih sabun Yang ringan aja Jangan Terlalu Kandungannya tuh berat Kayak misalnya deterjen Misalnya sabun baby aja gitu Digosok-gosok Kasih air Dan Di jemurnya manual aja Jangan pakai hardair Atau apapun Ini kayak Biarkan dia Mengering sendiri Cuma kalau emang mau Nyuci secara kesuruhan Kalian tinggal Buka resetingnya Keluarin si balon Di outernya ini Dicuci Pakai brush Brush lagi Apis namanya sikat Yang bulunya halus Gak usah dikucak Kalian tinggal Jemur aja Kayak Yaudah Apa Basah-basah banget Gak apa-apa Yang penting manual Ya Sehalus mungkin Gitu By the way Kalau kalian mau beli Bantal gaming ini Kalian bisa langsung ke Tokopedia Search nama lapaknya Rex Infinite Atau Kalau lebih gampangnya lagi Kalian tinggal klik link Di description Terus Kalian juga bisa pakai Kode voucher aku Rexiola Buat dapetin Diskon 20 ribu Untuk setiap Pembelian Bantal gaming ini Go check em out Buat harganya sendiri Yang tipe balon ini Ada di Rp 299 ribu Kalau satunya Yang pakai Sterofoam Ada Rp 249 ribu Sebenarnya ini Dua-duanya sama-sama bagus Cuma Ya ada plus minusnya Masing-masing Tergantung preferensi Kalian masing-masing Cuma Kalau aku Lebih suka Yang balon Dan Menurut aku Bantal gaming ini Super-super Berguna Apalagi Emang kalian tuh Suka main Mobile gaming Ataupun Pakai gamepad ya Mau dari PC Ataupun Konsol Pokoknya yang pakai gamepad gitu Gak bener-bener Sepewek itu sih Apa ya Efek sampingnya Bisa bikin kalian Jadi lebih sering main game Karena enak banget Oke Paling segitu aja review aku kali ini Don't forget to like Comment and subscribe Lonceng juga See you next video Mau main dulu Tidak